Halo guys semuanya lagi di channel aku Nukum DHD kali ini gua akan nge-review review apa ya review ini Gcam di Asus Zenfone 4 Mac kita buka setelan dulu ya takutnya enggak percaya di setelan ini Asus XOOHD versi Android 8.1.0 ekor 506 yang bawah itu nah setelah itu kita buka ini manual kamera seperti ini bisa kalian lihat manual fokus manual weight balance manual ISO manual shutter speed raw support model raw support nah terus apakah berpengaruh dengan kamera asli bawaan HP kita buka dulu menurut aku sih enggak berpengaruh asli ya karena masih agak seperti ini ada noise-noisenya kita coba buka Gcam ini aku pakai Gcam yang versi 5.1 seperti ini tampilannya Gcam ya Gcam mode kita kesetelan dulu seperti ini terus kita coba untuk foto nanti kita coba 2 Gcam ini yang pertama dulu nah kalau yang pertama ini tuh gini guys langsung jepretkan terus disini tuh proses HDR nya disini Hai ini memproses HDR proses HDR Hai Hai jadi kalau untuk versi yang satunya itu memproses HDR nya itu langsung tanpa fotonya yang apa Anug ini hitam lalu putar-putar itu ini hasil dari Gcam kalian bisa lihat sendiri beda banget sama aplikasi bawaan dari kamera Zenfone 4 Mac ini terus untuk kita coba untuk kamera yang satunya Hai barang satunya disini nah ini ada HDR plus nya ini HDR plus nya kelihatan ya kalau tadi enggak terus kita coba foto Hai motor disini lalu kisah kita lihat disini nah processing HDR nya seperti ini kalau tadi kan hitam-hitam gitu kalau ini langsung seperti ini nah sudah diproses HDR bagus yang tadi ya beda-beda tapi udah lumayan daripada pakai yang apa namanya daripada pakai yang kamera bawaan asli si HP ini untuk video pun juga jalan banyak banget ya maaf pesannya banyak banget itu temen-temen ku juga jalan kamera depan terus mau dicoba apa mode potret yang kalau belum diproses HDR plus kan ada apa namanya ada noise nya terus kalau sudah diproses seperti ini ini wajah sore abis bangun tidur mau basket tapi hujan ya udahlah di rumah aja seperti ini brush fotonya nah terus apa ya kelebihan Gcam nya apa sih kelebihan Gcam itu ada itunya guys ada apa namanya ada HDR plus HDR plus itu untuk foto-foto jenis foto makro itu sangat bagus HDR plus nya itu menurutku gak ada 2 nya deh Gcam apalagi yang pixel 3 nah bagi kalian yang ingin tahu caranya cara pasang Gcam di asus smartphone format kalian subscribe dulu kalau sudah 1000 subscriber aku baru mau bikin tutorial oke terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih